Mas kayak gini-gini ya? Joket Ampat kalo ga salah Jadi Audi kalo lu buka pintu Mesinnya mati Oh iya Mesinnya mati Halo temen-temen, cekstok semua Akhirnya sama Hendry lagi Lagi agak ga sibuk kayaknya Hendnya? Lagi ga sibuk, karena kan masih tanggal muda nih Oh siap, siap Tanggal berapa sekarang? Tanggal 7 Tanggal 7 Kemarin udah sibuk Deo akhir bulan Iya siap Awal bulan Bener 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 Dari nol lagi Walaupun begitu tadi pas foto thumbnail lagi sibuk? Lagi sibuk Lagi sibuk balesin chat-chat customer Candid Candid Dinar Candid Engga Kita ada Dinar Candid Gua harus Gua belum nyiapin lagi nih Joksi nih Next hand Kita punya Next hand Gua ini, gua udah ngomong Bro next lu ya Eh bro lagi, sorry Sis Next lu ya gitu Kita ada member baru Gantinya Mbak Indah ya? Indah Jangan ngomongin lagi Oh iya dulu Gantinya Walaikum Gantinya Tidak Gua Gua We'll just head down, carry on Cause what else can we do? Sedih lagi dong. Kita ke mobil lain. Move on, move on. Kita punya dinner candid sekarang. Kita punya dinner candid. Sama kita punya Audi A6. Tahun 2000. Nah, Audi ini. Kita jarang-jarang pegang Audi. Jarang, waktu itu Q3. Jarang banget, Q3. A4 udah, itu doang. Yang setau gue disini Audi. Nah, ini orang yang... Yang beli Q3, tuker sama A6. Tuker sama A6 nih. Tahunnya ini 2012. Tahunnya sama ya? 2012. Tahunnya sama bener, 2012. Cuma dari si mesin, modelnya. Ini nice banget. Kelasnya di atasnya Audi A3 kita kemarin. A4, A4. Oh, Q3. Kelasnya Q3. Jadi ini mesinnya juga udah V6. V6. 2800 cc. Cuma bukan yang quattro ya? Belum yang quattro. Belum yang quattro. Yang CVT ya? Iya, CVT. CVT ya. FSI. 28 FSI pokoknya. Tuh, gue tuh dari dulu tuh pengen banget punya Audi ya. Audi tuh... Build quality-nya. Emblem-nya itu loh. Idih, cakep. Cakep sih. Audi tuh emang cakep sih. Di Jerman katanya ini mobil nomor 1 ya? Iya, tapi ya. BMW Mersi kan? BMW Mersi kan? Gitu. Tapi yang gue kagum tuh emang build quality-nya sih kayak. Iya. Uduh. Itu cakep. Q3 kita aja waktu itu nice banget. Tapi menurut gue bagus ini. Ini bagus banget sih. Bodinya semua masih bagus, masih mulus nih. Kilometer padahal 61 atau 62 ribu. Tapi bodinya dan kondisinya kayak bukan 60 ribuan gitu loh. Cakep. Kita ke belakang aja lah ya. Nah, ini dia belakangnya. Tapi kok, ini warna hitam kan ini ya? Hitam. Hitam ya? Tapi agak-agak... Hitam. Gak kayak gitu maksudnya hitam. Kayak penyanyi. Nama penyanyi kan Audi Hitam. Aku bernyanyi untuk sahabat. Dia yang tau nih. Dia yang tau. Gue gak tau. Istrinya Iko Wise. Oh, Iko Wise. Oh, iya. Audi ya, iya. Itu tau. Gue tau. Gue tau. Kayak apa, cowok pres yang suka joget-joget. Jangan kualitik. Ngeri-ngerian. Jangan kualitik ngeri. Jadi kata produser gue kemarin, gue bikin konten politik. Udah yes, jangan yes. Jangan kualitik-kualitik. Ngeri-ngeri. Produser aja udah melarang. Samanya kayak gini-gini ya? Ada. Joget. Gemoy. Gemoy. Tentu, tentu. Dia segemoy ini. Dia segemoy. Ini gak elektrik tapi ya, Nek? Enggak. Belum. Tapi, bagasinya aja bersih loh. Dalam. Ini besar dan dalam. Ini belum turun loh ini. Bisa masuk nih. Tuh. Orang. Iya. Iya. Masih belum turun. Tau gak rapihnya Audi nih ya? Dia bikin kayak cantolan gini. Lah. Mercy juga ada. Emang iya? Ada. Aduh. Ayo ya, Bardi. Tinggalan. Tapi kok Mercy gak kayak kelihatan ya? Ada. Beda model kali ya? Ada. Tapi gue tadi nyobain. Udah motor sini doang. Iya. Gue belum. Belum ya? Eh, gue udah belum ya? Kayaknya belum deh. Yaudah lah. Kita jalan aja. Coba. Yaudah lah. Kita coba. Oke, teman-teman. Pertama kita sudah maafkan ada plastik ini ya. Biar gak kotor ya? Betul, betul, betul. Karena ini kita baru rapihin lagi. Interiornya krem. Jadi kadang-kadang kan driver duduk di lantai, duduk di mana, langsung duduk kan kotor. Jadi dilindungin pakai plastik. Biar kayak baru juga. Itu dia. Sambing biar kayak baru, emang Audi tuh kalau ngomong Audi, build quality-nya cakep banget ya? Iya. Dalamnya tuh rapih gitu. Wah, cakep sih. Panel-panel kayunya juga glossy. Di, terus, cakep-cakep. Kalau dia tuh keren banget Audi sih. Dibanding versi BMW. Iya. Ini orang kalau gak dikasih tau, tahun 2012. Pasti dia kira ini tahun yang baru sih, di atas 15 gitu. Iya, iya. Karena tadi pagi banget, gue baru bawa BMW kan? Yang kita yang 17. CD 5. CD 5, betul. Yang 2017, yang dalamnya coklat. Kayak, sama Boy ini kayak, ini terpaut 5 tahunan loh. Harganya 2 kali lipat ya? Iya, terpaut. Oh iya, emang beda 5 tahun juga sih? Tapi, kan BMW 520 2017, 500an, 545an. Ini harganya 2,95an cash. Kreditnya 2,60an. Iya, sekarang juga tau loh harga mobil. Udah hafal dia dong. Iya, iya, iya. Tapi tetep belajar sih. Kayak, masih belajar gitu. Tetep lah. Belajar sama yang pengalaman. Sama yang berpengalaman. Takut dipuji-puji terus digubrakin lagi. Cuma, setirnya lebih unik ini sih. Q3. Apa? Q3 tuh setirnya agak unik. Kau ini ya, bulet. Malah ini gak bulet juga ya. Ini kayak, lebar gitu loh. Enggak liat tuh. Ciga 3. Enggak. Cuma, ini lebih lebar. Ini motor. Oke, nice lah. AC-nya ini unik ya. Unik, unik. Biasalah bunyi tik-tik-tik-tiknya itu Audi. Ini juga keren. Ini ada yang rapih nih menurut gue. Oh iya. Jadi, ini tuh kan bisa. Bisa begini. Nah, itu dia. Dan lu kalau denger, ini gak ada suara kayak klek-klek. Gak ada suara gearnya. Oh iya. Rapih banget. Tuh, bisa diatur. Di adjust. Ini rapih banget sih. Terus mesinnya cakep sih ini performanya. V6. Tuh kan dia suka dia main ini tuh. Gue kemaren pas awal masuk kayak gitu. Wih, keren ini kata gue. Yailah. V6. Nah, aduh lah. Kita sama ngobrol aja. Tapi, gak ada sunroof. Nah, itu dia. Ini berarti setaranya sama 520 atau... 520 lah. 520 ya. Berarti sama E-Class E200 gitu ya. Ya, gak ada sunroofnya. Iya, gak ada sunroof. Tapi dual-couch kan ya ini. Perpindahan giginya. Audi tuh. Iya, yang gue suka. Iya. Wih, TV-nya bisa masuk. Iya, rapih. Kan kalau gitu dia manual ya. Kalau itu, ini kalau gak salah ada di A4 yang waktu itu kita punya. Ada, tapi manual ya. Ada, tapi manual ya. Manual ya? Manual ya? Manual ya? Keval-keval inget sih gue jujuan. Masuknya di keplak. Cakep. Cakep banget sih ini. Terus, gue gak tau lah yang di mobil lain atau ada atau enggak. Gue aja baru, jadi child lock tuh di sini. Oh, mirip ini ya. Terus, jendai H1 di jendela. Eh, apa, di pintu itu. Oke, oke, oke. Bagus. Auto hold. Cakep loh ini. Nah, terus di sini gak ada tombol kayak driving mode gitu. Di sini jadi. Nah, kita baru puter lah sini. Mana? Coba ada yang ini kah? Jadi apa? Oh, itu. Dynamic, auto, individual. Dynamic itu kayak sport-nya ya? Sport-nya lah ya. Sport-nya Audi sih. Audi tuh bahasa, aduh, depannya tuh kakak, apa tuh. Saudaranya tuh. Sepuku ya. VW, VW. VW kan sama Audi kan satu ini kan. Company? Itu company. Waduh, ini kena. Waduh, waduh, waduh. Kita pas banget ada accident nih. Oh, gerobak ya? Keguling, iya. Iya. Motor, tiga roda. Tuh. Oh, iya. Bawa barang tuh. Bawa barang. Jadi ada iklan gitu. Kita ngomong-ngomong belum ada yang endorse ya. Iya juga sih. Udah 3 tahun lebih nih ya. Iya. Kita gak ada yang endorse nih. Apa kaya, tolong lah. Iya. Minuman. Minuman gitu. Kopi-kopi ntar. Iya, obat. Pakai. Tadi gue mau bawa kopi, lo bilang gak usah. Jangan, jangan, jangan. Kita mana tau ntar tiba-tiba. Tadi Nescafe ya? Ada yang DM, IG kan. Terus berapa rekeningnya? Bisa gak? Iya, langsung. Dibayar buat endorse. Kerja sama. Iya. Terus, apa lagi? Audi ini, kelebihannya. Selain materialnya, selain ini-nya. Harganya. Oh, sekarang kita ngomong kekurangannya kali ya. Kekurangan ya? Tunggu, tunggu. Eh, oh iya kekurangannya mah. Gue mau nanya lu sebetulnya nih. Sebagai berpengalaman 10 tahun ya. Iya, iya, iya. Emang iya ya kalau Audi itu rewel atau gimana? Misalnya ada customer mungkin yang pernah beli atau gimana? Sebenarnya sih gak rewel. Gak juga ya? Gak juga. Cuma bengkelnya, bengkelnya itu. Jadi belum banyak bengkelnya. Di Jakarta aja cuma berapa bengkelnya kan. Terus spare partnya gak ready. Oh iya. Jadi kalau... Mahal lagi? Iya. Kalau pas ada rusak, ya mobil kan lama di bengkel. Kalau ini gak ada spare partnya ready kan. Bedanya di situ aja sih sama Mercedes dan BMW. Kalau rewel gak rewel, mirip-mirip sih menurut gue. Mirip-mirip lah ya sama Eropa mah ya. Iya, sama Mercedes sama BMW ya. Mirip-mirip sih. Gitu lah. Kalau... Oh gitu ya. Benar-benar juga sih. Naikan ya enak Audi sih. Iya. Secara semua nyaman. Nyaman gitu. Nyaman, enak. Coba kalau bengkelnya banyak kayak Mercedes BMW. Ya after sales-nya ya lah ya. Dibagusin lagi ya. Gitu. Tapi apa itu mereka sengaja biar meningkatin eksklusivitas gitu loh kayak. Hmm? Gitu sih. Tapi bikin, kayaknya bikin harganya. Bikin harganya drop sih. Masihnya masih dingin loh. Masih dingin-dingin. Sudah sih dingin. Iya. Enaknya mana? Dulu gue pas kecil belum tau kan kalau Audi begitu. Pengen banget gue pake Audi. Itu lambangnya tuh bagus tuh. Lambangnya cakep. Lingkaran. Olimpiade. Olimpiade. Beli lah, beli lah. Bisa sih. Tapi kalau bisa ya. Ini mah bisa. Tapi beneran gue kalau misalkan. Waduh. Udah mapan ini kayak untuk jadi mobil keprekan atau. Punya gitu loh. Pake sesekali ini enak nih. Bisa beli ini. Dan kalau mau beli kredit. Kredit pake BCF Finance. Ah iya 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 iya. BCF Finance. Belajar nih gue. Ya udah BCF Finance endorse dong. Endorse. Iya iya iya. Tag IG-nya. Berarti bisa antara Henry dan Dias lah ya. Belinya ya. Iya. Tergantung lah. Mau yang berpengalaman. Jangan bang. Jangan. Sama aja lah. Sama-sama. Kita setara. Aduh. Tahu lagi. Udah sih itu belakang itu kamera TV. Oh belakangnya lega loh. Belakang lega. Belakang lega. Duduknya. Lega-lega. Gue suka Audi tuh kerapihannya. Gue pindah ke belakang coba ya. Tunggu. Di kuncinya nih. Jadi kalau dibuka. Dia lampu di sini. Oh gue pernah nyoba. Gue lupa nih Audi A berapa ya. A4 kalau nggak salah. Jadi. Audi kalau lu buka pintu. Mesinnya mati. Oh iya. Iya. Mesinnya mati. Itu katanya safety-nya Audi. Jadi gue pernah kayak customer gue kaget loh. Kok pas dia buka pintu nih. Mati. Mesinnya mati. Dikirain mobilnya rusak kan. Terang. Emang safety-nya dia gitu. Nanti kita coba ya. Coba-coba-coba. Nanti coba dia pas. Pas matiin lah ya. Waktu itu jadi customer gue. Nyalain mobil. Terus dia ada barang ketinggalan. Di rumah. Dia. Dia belum matiin. Dia buka pintu. Mati? Mati. Dikirain rusak mobilnya. Kadang sensor gitu. Kan rewel ya. Misalkan kita belum ngepay ini. Masih di end. Dia kan. Sensor terlalu. Sampai kalau langsung mati gitu. Bener juga kayaknya. Iya. Jadi nggak bawel gitu. Jadi kita tidak. Tidak merasa risih. Gue coba duduk belakang ya. Enak banget. Lengkah sih. Coba-coba. Silahkan silahkan. Belum pernah ya. Jangan lah. Iya jangan ya. Seksi ntar belakang gue masalahnya. Belakang gue itu kemana-mana ntar. Seksi mana sama indah. Sudah lagi. Sudah lagi. Jangan indah dong. Yang masih ada dong. Iya masih ada. Nggak mau. Nggak mau. Itu suka tuh gue tuh. Nggak mau aja suka tuh gue tuh. Nggak mau. Nanti-nanti. Next episode ada yang baru. Ntar gue kenalin. Kalian semua ya. Keri belakang. Ada-ada. Keri belakang. Tombol di sini nih. Tombol. Beda nih kalau. Eh. Mercy di sini. BMW di sini. Ini apa nih? SNO Airbag. Ada. Ada. Ada lighter. Ada. Ini juga. Apa nih? Asbak. Nice try. Dia. Belum ada. Apa-apa play ya ya? Belum lah. 2000 berapa ini? Belum ada. Ini presiden aja masih SBA ya? Aduh. Ngomongin politik lagi. Ini kekonek. Iya loh. Pak Owi belum Pak Owi. Presiden masih belum Pak Owi ini. Ah. Kelaksanya kok gitu? Ih. Tuh. Lucek ya? Iya. Mori gak tuh? Lucu tuh jadi pertanyaan. Paksanya. Udah closing aja ya? Udah. 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 Udah cukup. Oke. Temen-temen. Jangan lupa like, komen, subscribe. Aku bernyanyi. Di YouTube sahabat. Di follow IG kita. Outdoor.com Sama Outdoor.id Dan TikTok Outdoor.com Hai. Subscribe juga ya YouTube-nya. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Terima kasih telah menonton!